Politikus Maruwarar Sirait menyatakan mundur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Dan sesudah saya berdoa dan berdiskusi dengan orang terdekat, teman-teman terdekat, saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan hari ini, kata Maruwarar, saat ditemui di depan kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin malam, tanggal 15 Januari 2024. Maruwarar mengatakan berterima kasih kepada Ketua Umum DPIP Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan jajaran partai. Karena selama ini sudah mengizinkan saya berbakti melalui PDIP, kata Maruwarar. Maruwarar memberikan penjelasan soal mengakhiri karir politik di PDIP saat ia berada di dalam mobil. Kepada wartawan, dia mengakui sudah menemui Utut Adianto, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP dan politisi lainnya, seperti Rudianto Chen. Dia mengakui keputusan mundur dari partai berlambang banteng itu sudah melalui diskusi dengan orang-orang internal partai. Saya doakan PDI Perjuangan tetap menjadi partai besar yang memperjuangkan Pancasila, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, tutur dia. Maruwarar tak menjawab akan berlabuh ke partai mana setelah angkat kaki dari PDIP. Namun ia mengatakan akan bergabung mengikuti Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Dan saya memilih mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia kepercayaan publiknya, ucap Ara, sapaan Maruwarar. Murwarar tiba sekitar pukul 18.19 waktu Indonesia Barat di DPP PDIP. Ara menyambangi kantor PDIP menumpangi mobil hitamnya. Ia meninggalkan markas PDIP sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Dia hanya menggoyang tangan saat ditanya akan bergabung ke partai apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.